Bagaimana meningkatkan kehidupan? Kenali diri sendiri Kenali diri sendiri Tetapkan tujuan jangka pendek Tetapkan tujuan jangka panjang Jaga dirimu untuk meningkatkan kehidupan Anda Anda harus mengenal diri sendiri Detail kehidupan Anda Lingkungan khusus Anda Tujuan dan keinginan Anda Dan motivasi Anda untuk terus berjuang Demi kehidupan yang memuaskan dan sehat Hidup adalah sebuah perjalanan Dan salah satu cara untuk membuatnya lebih baik Adalah menerima bahwa ada hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan Anda dapat mengontrol perilaku, pandangan, ketahanan, kesehatan emosional Dan cara Anda merespons situasi kehidupan Memperbaiki kehidupan selalu merupakan proses yang tidak mudah Metode 1. Kenali diri Anda 1. Terima kendali batin Anda Kontrol internal adalah bagaimana Anda melihat diri Anda dalam kaitannya dengan peristiwa dalam hidup Anda Dan bagaimana Anda berperilaku dalam situasi tersebut Pengendalian diri yang kuat berarti Anda bertanggung jawab atas banyak hal dalam hidup Anda Dan siap menghadapi masalah atau kesulitan apapun yang mungkin timbul Untuk meningkatkan kehidupan, perkuat kontrol internal Anda Di sisi lain, ketika locus of control eksternal Anda kuat Anda merasa bahwa hal-hal buruk selalu terjadi Anda melihat diri Anda sebagai korban keadaan Dan seolah-olah Anda tidak dapat mengatasi peristiwa sulit Contoh sederhananya adalah membayangkan Anda terlibat dalam kecelakaan sepeda motor Tidak ada yang terluka dan Anda serta pengemudi mobil lain sama-sama bersalah Ketika Anda menyelaraskan dengan pengendalian internal Anda menerima situasinya Yakin bahwa Anda dapat menangani konsekuensinya Dan mampu menghadapinya Bahkan ketika situasinya sulit Ketika Anda berorientasi pada kontrol eksternal Anda memikirkan hal-hal seperti Mengapa ini selalu terjadi pada saya? Tidak ada yang berjalan sesuai rencana Saya selalu mengacaukan segalanya Dunia tidak pernah mendukung saya Apapun yang saya lakukan 2. Putuskan di mana Anda ingin menampilkan kontrol Ada tes online benar-salah yang dapat Anda ambil Dan nilai dalam 10 menit untuk menilai keterampilan pengendalian diri Anda Ikuti tes ini dan temukan skor Anda Dengan begitu Anda tahu di mana Anda berdiri Dan dapat mulai memahami sikap yang benar terhadap kehidupan Memahami pemahaman dan kemampuan Anda sendiri Untuk menghadapi kesulitan akan membantu Anda Mengubah perilaku hidup Anda menjadi lebih positif dan memberdayakan 3. Ketahui mengapa Anda perlu berubah Merasa tidak mampu mengendalikan diri atau hidup Anda dapat menyebabkan perasaan stagnasi, depresi, tidak berdaya dan putus asa Bagaimana Anda bisa memperbaiki hidup Anda ketika Anda terjebak seperti ini? Apakah Anda menjalani hidup atau membiarkannya memakan Anda? Kebanyakan orang cenderung memiliki citra diri yang negatif ketika hidup tidak berjalan seperti yang mereka pikirkan Reaksi ini normal, tetapi bukan berarti Anda tidak bisa mengubahnya 4. Mulai jurnal perubahan Setelah Anda mengetahui kebiasaan pengendalian diri Anda dan mengapa Anda harus mengubahnya, Mulailah menulis gaya hidup internal dan lebih efektif Tuliskan contoh terbaru dari hidup Anda yang membuat Anda marah atau kecewa, seperti ujian sekolah, prestasi di tempat kerja, harga diri dalam hubungan, atau kesuksesan umum dan kemampuan mengatasi kesulitan dalam hidup Tuliskan contoh apapun yang dapat Anda pikirkan yang memicu perasaan cemas, takut, marah, atau bersalah Kemudian tulis reaksi alami Anda terhadap hal-hal di sebelahnya Tuliskan sebanyak mungkin contoh nyata atau imajiner yang dapat Anda pikirkan dan pikiran serta reaksi jujur Anda ketika hal-hal ini terjadi Misalnya, orang sering mengalami stres karena bekerja dan belajar Tulislah, jika saya gagal dalam ujian ini, saya adalah pecundang dan idiot Ujian ini mungkin tidak adil dan saya mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk belajar Saya tidak dapat mengerjakannya, ini adalah pernyataan untuk membantu Anda merasa bertanggung jawab atas hasil tes yang sebenarnya Dengan cara ini, Anda dapat mulai mengakses dan mengubah harga diri Anda 5. Membingkai ulang pikiran Anda Dengan bantuan jurnal, mulailah membuat perubahan pada perspektif hidup yang lebih kuat Kekuatan kata-kata membantu Anda melihat pilihan yang tersedia bagi Anda untuk melihat kehidupan Mengakui pilihan itu dan menjaga kekuatan dalam diri Anda untuk hidup berdasarkan perspektif dan keyakinan Anda dapat membuat hidup lebih baik Dengan menggunakan perasaan yang Anda tulis dalam jurnal, mulailah membingkai reaksi Anda dari perspektif pilihan, pemberdayaan, dan harga diri yang positif Kelola keputusan, waktu dan konsekuensi, dan bersikaplah realistis tentang peran Anda sebagai pribadi dalam segala hal yang terjadi dalam hidup Misalnya, Anda dapat menulis tentang ujian, saya tidak belajar banyak karena saya pergi ke bioskop Tidak masalah Nilai ujian saya tidak sebaik yang saya inginkan, tetapi saya akan mendapatkan nilai yang lebih baik, kelas waktu berikutnya Saya tahu saya seharusnya membuatnya lebih lancar karena saya dapat mengembangkan kebiasaan belajar dan manajemen waktu yang lebih baik Aku hanya manusia, terkadang aku membuat kesalahan Akan ada upaya lain nanti, sekarang bukan akhir dari dunia Saya dapat berbicara dengan guru saya untuk mengetahui apakah ada hal lain yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan nilai saya 6. Ubah hal-hal negatif dalam hidup menjadi hal-hal positif Mulailah menerapkan perspektif pilihan dan pemberdayaan ini di dunia nyata Meningkatkan kehidupan dimulai dengan sikap terhadap diri sendiri dan kehidupan Dengarkan bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri ketika Anda tertekan dan sedih Dalam jurnal, tuliskan semua hal negatif yang terjadi di otak Anda sepanjang hari Setel alarm di ponsel Anda untuk mengatakan, bicaralah secara positif kepada diri sendiri hari ini setiap jam Buat poster kecil untuk digantung di samping tempat tidur Anda, di dinding kantor Anda, atau taruh di buku catatan yang bertuliskan Bicaralah hal-hal positif pada diri Anda sendiri, bertanggung jawab atas cara Anda memperlakukan diri sendiri dan berbicara dengannya Merasa bahwa Anda pantas mendapatkan peningkatan adalah perubahan positif dalam hidup Anda Misalnya, Anda menjatuhkan piring dan pecah Alih-alih berpikir, saya benar-benar bodoh dan kikup mulailah mengubah pola-pola beracun ini dan tuliskan pemikiran positif dan formatif dalam jurnal Anda Anda tidak bodoh dan sembrono, Anda adalah seseorang yang terkadang tahu cara memukul piring Bahkan dengan pernyataan sederhana itu, Anda mengalihkan tanggung jawab dari seseorang yang sama sekali tidak berguna dan hanya tahu cara memecahkan piring ke seseorang yang tidak selalu sempurna dan bisa membuat kesalahan Kamu benar-benar tidak seburuk yang kamu kira 7. Kenali keberanian Anda Mengubah hidup Anda membutuhkan keberanian, dan bahkan jika Anda berpikir Anda pemalu, sebenarnya Anda adalah orang yang pemberani Tulislah di jurnal transformasi setiap kali Anda merasa berani dalam hidup Anda Tuliskan situasi apapun di mana Anda menghadapi situasi yang tampaknya tidak dapat diatasi atau yang membuat Anda takut, tetapi Anda berhasil melewatinya Hargai keberanian Anda untuk memasuki dunia ini Misalnya, tulis tentang bagaimana Anda pergi ke sekolah untuk mengikuti ujian, meskipun Anda gagal Terkadang dibutuhkan keberanian untuk mengikuti seseorang Keberanian bukanlah bakat yang mudah diperoleh dan bukan berarti Anda bebas dari rasa takut Keberanian berarti Anda tahu bahwa Anda dapat menghadapi ketakutan Anda dan hidup bersamanya Cobalah untuk menjadi kreatif Buat kolase yang berani, tulis puisi yang berani, atau buat poster dengan semua kualitas berani Anda 8. Pahami bahwa itu membutuhkan waktu dan usaha Memperbaiki hidup Anda tidak berarti bahwa Anda tiba-tiba memiliki kehidupan yang lebih baik ketika semuanya berjalan dengan baik dan Anda menjalani hidup dengan puas Memperbaiki hidup membutuhkan keberanian Anda harus dapat mengubah perasaan bahwa Anda tidak dapat sepenuhnya mengatasi kesulitan hidup dan bahwa Anda terus menerus menemui jalan buntu untuk merasa bahwa Anda memiliki sikap dan perilaku yang sehat, ulet, dan percaya diri Perlu untuk meningkatkan kehidupan Anda tidak dapat mengubah dan memprediksi kehidupan itu sendiri, bahkan rencana yang dipikirkan dengan baik gagal Namun, Anda dapat mengubah diri dan sikap Anda terhadap peristiwa kehidupan Metode 2. Identifikasi diri Anda 1. Analisis identitas diri Mengembangkan identitas yang sehat merupakan langkah penting dalam meningkatkan kehidupan siapa kamu siapa yang Anda inginkan di dunia ini Bagaimana Anda melihat diri sendiri apa pendapat orang lain tentang Anda, memeriksa dan mengubah pendapat sendiri dan asumsi pendapat orang lain adalah faktor yang sangat penting Dengan cara ini Anda dapat mulai membuat perubahan perilaku dan motivasi nyata yang Anda perlukan untuk melanjutkan pencarian Anda untuk meningkatkan kehidupan Anda 2. Ikuti tes kepribadian Briggs, Myers, dan Jung Dengan tes kepribadian Briggs, Myers, dan Jung Anda dapat mengetahui lebih banyak tentang diri Anda Tes ini berupa angket singkat yang dapat memberikan gambaran tentang aspek umum kepribadian seseorang Tes ini menggunakan tipe kepribadian umum untuk menentukan kategori yang Anda masuki Gunakan hasil untuk menemukan apa yang Anda suka Dengan cara ini Anda akan memahami beberapa fitur dasar dari kepribadian Anda sendiri yang akan membantu Anda dalam upaya meningkatkan kehidupan Anda Pengetahuan dan pemahaman diri adalah titik awal untuk perubahan positif dalam hidup Tes ini tersedia online dan gratis 3. Fokus pada apa yang Anda kagumi tentang diri Anda Dalam jurnal perubahan, tuliskan sifat-sifat yang Anda kagumi dalam diri Anda Apakah kamu ramah? Dapatkah Anda membuat orang tertawa? Ingatlah bahwa kecerdasan data dapat mengambil banyak bentuk dan bukan hanya tentang akademisi Apakah Anda merasa pintar? Apakah kamu penasaran? Mulailah dengan aspek-aspek positif dari diri Anda dan Buatlah daftar hal-hal yang benar-benar Anda sukai tentang diri Anda dalam jurnal Anda Jangan batasi diri Anda Tuliskan semua hal kecil dan besar yang Anda sukai Tentang diri Anda Apakah kamu menyukai rambutmu, jarimu, suara Anda atau cara Anda berbicara bergaya sendiri? Anda adalah orang yang lengkap terdiri dari banyak bagian dari apa yang Anda yakini tentang diri Anda Kejutkan diri Anda pada betapa rumitnya realitas, dan gali lebih dalam untuk menemukan sisi diri Anda yang benar-benar Anda kagumi Membuat perubahan positif dalam hidup Anda berarti menemukan dan menghargai diri sejati Anda 4. Putuskan apa yang ingin Anda kembangkan Setelah membuat daftar panjang hal-hal yang Anda sukai, buatlah daftar hal-hal tentang kepribadian Anda yang ingin Anda kembangkan lebih jauh Ingatlah bahwa perubahan dan pengembangan adalah sesuatu yang harus Anda upayakan dan tidak terjadi dalam semalam Hanya karena Anda menulis bahwa Anda benci menjadi tempera mental, bukan berarti Anda akan bangun keesokan harinya tanpa itu Menulis hanya membantu Anda memahaminya Anda tidak dapat mengubah atau mengembangkan sesuatu yang tidak Anda sadari Jangan terlalu keras pada diri sendiri saat menulis jurnal Hindari pernyataan hitam dan putih seperti saya bodoh atau saya tidak pernah melakukan hal yang benar Berfokuslah untuk menjadi manusia yang tidak sempurna dan membuat kesalahan Coba pikirkan tentang kepribadian Anda, seperti tidak terlalu pemalu, memiliki temperamen yang lebih baik, teratur, atau menjadi pendengar yang lebih baik Setiap orang memiliki kekurangan dan bagian dari perjuangan untuk meningkatkan kehidupan adalah melihat Diri Anda dan kepribadian Anda sebagai upaya terus-menerus untuk menjadi lebih baik 5. Tetapkan tujuan kecil yang dapat dicapai Begitu Anda tahu apa yang ingin Anda ubah, tetapkan tujuan kecil dan bermakna yang akan membantu Anda mengubah bagian kecil dari diri Anda Fokus pada satu atribut pada satu waktu Misalnya, katakan pada diri sendiri bahwa Anda secara aktif mendengarkan setidaknya satu percakapan hari ini Tulis dan terapkan kera-kera mendengarkan secara aktif dalam interaksi sehari-hari Di penghujung hari, tulis jurnal tentang pengalaman dan tanggapan Anda Apakah ada saat-saat sukses? Apakah ada situasi yang menghalangi Anda untuk mendengarkan sebaik yang seharusnya? Jurnal tentang bagaimana perasaan Anda mencoba mengubah kepribadian Anda Mulailah dengan lambat dan jangan biarkan godaan untuk mengubah segalanya sekaligus atau keinginan untuk kesempurnaan menguasai Anda Yakinlah bahwa suatu hari nanti sesuatu akan berubah Semakin aktif Anda dalam menciptakan ruang diri yang lebih membumi dan terpenuhi Anda akan semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kehidupan Anda 6. Bersyukurlah untuk siapa Anda sebenarnya Luangkan waktu setiap hari untuk bersyukur Bagian dari meningkatkan hidup Anda adalah mengenal diri sendiri, menerima kekuatan dan kelemahan Anda, dan merasa senang karenanya Saat Anda menerima diri sendiri, Anda bisa merasa lebih percaya diri tentang hidup Anda dan perubahan yang ingin Anda buat 7. Dapatkan dukungan emosional Jika Anda kesulitan mengubah perasaan tentang diri sendiri, carilah seseorang yang dapat memberi Anda dukungan emosional Orang ini bisa jadi anggota keluarga, teman, atau kolega yang Anda percayai Ajari diri Anda cara mengubah pikiran negatif tentang diri sendiri Jika menurut Anda konseling akan membantu, carilah konselor yang membuat Anda merasa nyaman Jika Anda merasakan terlalu banyak tekanan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam dan belajar lebih banyak tentang pilihan dan perasaan Anda, Anda mungkin perlu menemui terapis Mengubah hidup Anda dengan cara yang bermakna adalah perjalanan yang sulit, dan menjadi kuat juga berarti mengetahui kapan Anda dapat memperoleh manfaat dari bimbingan dan bantuan Metode 3. Tetapkan tujuan jangka pendek 1. Analisis kehidupan Saat Anda mengenal diri sendiri, kepribadian, dan identitas Anda dengan lebih baik, Anda dapat mulai melihat perubahan pragmatis yang nyata dan ingin Anda lakukan dalam hidup Anda Buat jurnal untuk menetapkan tujuan jangka pendek yang dapat Anda ubah dengan cepat, dan tetapkan tujuan jangka panjang yang mungkin membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha untuk mencapainya Hanya Anda yang tahu apa yang Anda inginkan dari hidup dan dapat membuat perubahan untuk menjadikannya lebih baik 2. Meningkatkan kesehatan fisik Salah satu cara untuk meningkatkan kehidupan adalah dengan menjaga kesehatan fisik Ketika tubuh lebih baik, pikiran juga lebih baik Bekerja untuk tetap bugar Mulailah rencana olahraga dengan berlari, berjalan, atau berolahraga 3 hingga 5 kali seminggu Tambahkan latihan kekuatan untuk menjadi lebih kuat Juga, cobalah makan makanan yang lebih baik untuk meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan Jika Anda merokok, cobalah untuk berhenti Merokok membahayakan kesehatan Anda dan orang yang Anda cintai Masukkan hal-hal ke dalam rutinitas Anda untuk membantu Anda berhenti merokok Seperti permen karet nikotin, permen karet, coklat panas, rokok elektrik, atau kelompok pendukung 3. Ekspresikan diri Anda melalui penampilan luar Anda Jika Anda tidak puas dengan gaya pribadi atau penampilan Anda, rencanakan perubahan Dapatkan gaya pakaian baru atau ubah gaya rambut Anda untuk mencerminkan identitas dan harga diri Anda dengan lebih baik Mulailah mengenakan hal-hal yang membuat Anda bahagia dan membuat Anda merasa lebih nyaman Kenakan aksesori menyenangkan yang menambahkan kepribadian pada tampilan sehari-hari Anda Ini bisa berupa perubahan kecil atau perubahan tambahan jika Anda tidak ingin mengubah semuanya sekaligus Lakukan apa yang menurutmu benar 4. Tingkatkan kondisi hidup Anda Keadaan pribadi dapat diubah dengan sedikit usaha Jika Anda cenderung berantakan, cobalah untuk lebih sering membersihkan kamar, kamar tidur, atau rumah Anda Ruang hidup yang bersih membuat Anda merasa lebih baik dan mengendalikan hidup Anda Cobalah untuk memasukkan lebih banyak pembersihan rumah ke dalam rutinitas harian Anda Rumah yang lebih teratur dan bersih dapat membantu Anda merasa lebih baik dan meningkatkan kehidupan Anda Jika Anda bosan dengan desain lama di ruang tamu, cobalah untuk mendekorasi kamar, rumah, atau kamar Anda dengan cara yang membuat Anda merasa nyaman Tambahkan bantal, ubah warna cat dinding atau atur ulang furnitur agar area terlihat lebih natural Lingkungan memengaruhi kesehatan secara keseluruhan dan dapat menjadi saluran kreatif untuk mengekspresikan perubahan yang Anda rasakan dalam hidup Cobalah untuk lebih ramah lingkungan atau kurangi jejak karbon Anda Gunakan lebih sedikit listrik dengan mematikan lampu, menggunakan lebih sedikit air di kamar mandi, atau mencoba mengurangi sampah di lingkungan Anda Siapkan ruang daur ulang di rumah atau kantor Anda Ini adalah cara sederhana untuk meningkatkan kondisi kehidupan tetapi juga membantu lingkungan 5. Bergabung dengan komunitas Berjejaring dengan orang lain adalah cara yang bagus untuk terhubung dengan mereka dan diri Anda sendiri Dan belajar lebih banyak tentang kehidupan dan cara yang ingin Anda tingkatkan Sukarelawan di dapur umum, penampungan tunawisma, penampungan hewan, atau bisnis makanan sosial Sebagian besar posisi memerlukan sedikit waktu, terkadang hanya satu jam seminggu atau berapapun Menjadi sukarelawan untuk program yang Anda yakini adalah cara yang bagus untuk meningkatkan harga diri Anda Dan meningkatkan rasa pemberdayaan saat Anda mengambil tindakan untuk membantu orang lain 6. Kembangkan hobi baru Jika Anda ingin meningkatkan kehidupan Anda, mulailah mengembangkan hobi atau melakukan hal-hal yang Anda sukai Ambil kelas seni atau tari, mulai belajar musik atau ambil kursus tentang mata pelajaran tertentu Seperti burung liar bakal lebih banyak buku atau kunjungi tempat yang sudah lama ingin Anda kunjungi Lakukan apa yang kamu inginkan selama itu yang benar-benar kamu inginkan Mengembangkan rasa percaya diri dapat membantu Anda mengembangkan motivasi untuk terus mengubah hidup Anda menjadi lebih baik Metode 4 Tetapkan tujuan jangka panjang 1. Ubah pekerjaan Anda Beberapa tujuan adalah tujuan jangka panjang daripada yang lain Jika Anda tidak bahagia di tempat kerja, pertimbangkan bagaimana Anda dapat memperbaiki situasi tersebut Pikirkan tujuan karier realistis lainnya yang dapat Anda pikirkan dan coba capai Jika Anda menyukai pekerjaan itu tetapi membenci situasi unik yang Anda hadapi Pertimbangkan untuk mendapatkan promosi atau bekerja di perusahaan lain Jika Anda ingin melakukan sesuatu yang berbeda, cari tahu apa yang benar-benar ingin Anda lakukan dan ambil tindakan untuk mewujudkannya Ini membutuhkan waktu, jadi pelan-pelan dan buat keputusan yang sehat dan sehat secara finansial Ingat bahwa menggunakan tujuan jangka pendek ketika mencoba untuk berubah dapat membantu menghasilkan hasil jangka panjang yang positif 2. Kembali ke sekolah Terlepas dari usia Anda, Anda masih bisa mempelajari hal-hal baru dan mengubah karier dan jalan hidup Jika Anda selalu ingin mempelajari sesuatu, carilah kursus yang cocok untuk Anda Jika Anda membutuhkan gelar untuk pekerjaan impian Anda, Anda dapat menemukan gelar yang dapat Anda lemar dalam situasi Anda saat ini Percayalah pada diri sendiri dan tujuan Anda Buat keputusan cerdas berbasis penelitian tentang masa depan Anda dan bagaimana sekolah pasca sarjana akan membantu Anda mencapai tujuan tersebut 3. Investasikan dalam hubungan Anda Lihatlah orang-orang dalam hidup Anda, baik sosial, keluarga, dan intim, dan putuskan apakah Anda merasa nyaman dengan mereka Memperbaiki hidup Anda juga berarti mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang sama Untuk hidup yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih memuaskan Luangkan waktu Anda dan dengarkan bagaimana perasaan Anda saat bersama orang-orang yang dekat dengan Anda Buatlah pilihan yang membuat Anda merasa aman, positif, dan sehat secara emosional Minta bantuan orang-orang di sekitar Anda untuk perubahan hidup Anda dan amati reaksi mereka Ini akan membantu Anda mengidentifikasi hubungan mana dalam hidup yang sehat dan produktif Jangan membuat keputusan cepat tentang orang-orang dalam hidup Anda Pikirkan tentang setiap keputusan dan bagaimana perasaan Anda terhadap setiap hubungan Jika Anda mencoba mengubah hidup Anda, Anda membutuhkan orang-orang ini untuk mendukung Anda Dan memberi Anda kekuatan untuk menjadi seperti yang Anda inginkan Berfokuslah untuk mengembangkan jenis hubungan ini 4. Nilai lokasi Anda Cari tahu apakah Anda bahagia tinggal di tempat Anda sekarang Apakah ada tempat lain yang ingin Anda tinggali? Bergerak dapat mengubah hidup dan perspektif Anda Tetapi itu juga membutuhkan perencanaan, komitmen finansial, dan tekat Bergerak bisa menjadi hal yang baik Tetapi juga bisa membuat hidup Anda tidak seimbang dan mengarah ke hal-hal yang tidak Anda harapkan Lakukan riset sebanyak mungkin tentang biaya hidup, ketersediaan pekerjaan, implikasi hidup atau keluarga, dan tekanan untuk pindah sebelum membuat keputusan akhir Metode 5 Perawatan Diri 1. Waspadai perasaan Anda Meningkatkan hidup Anda bisa menjadi tantangan Anda harus menjaga diri sendiri dan memastikan Anda tidak lelah dan tidak menyerah dalam perjalanan Hormati diri sendiri karena memiliki keberanian untuk menerima ide perubahan, terutama jika itu tidak mudah Merupakan tantangan untuk belajar tentang diri sendiri dan kemampuan untuk menjadi berani, bertanggung jawab, dan percaya diri Jujur tentang kepribadian Anda, bukan hanya citra diri Anda tetapi juga bagaimana orang lain memikirkan Anda, bisa menguras emosi Membuat keputusan tentang apa yang ingin Anda ubah dalam hidup Anda bisa menakutkan Perubahan itu melelahkan Banggalah pada diri sendiri karena berusaha memperbaiki hidup Anda Hidup itu rumit dan dibutuhkan kekuatan untuk membayangkan siapa diri Anda dan kemampuan Anda 2. Mengurangi stres dalam hidup Jika semua perubahan yang Anda buat membebani Anda, istirahatlah Menonton film atau acara TV, membaca buku, atau bermain game dengan teman Ajak mereka jalan-jalan untuk bersantai Bicaralah dengan teman yang selalu membuat Anda tertawa Mandi air hangat atau shower untuk melepaskan ketegangan Jika mau, Anda dapat mendiskusikan perubahan yang Anda lihat pada diri sendiri dengan teman dan mendapatkan saran atau dukungan dari mereka 3. Tetap tenang Ada saat-saat dalam sehari yang bisa terasa luar biasa Dalam hal ini, ingatlah untuk bernapas Habiskan 10 menit sehari untuk duduk Letakkan kedua tangan di perut Anda dan tarik napas dan buang napas secara bergantian Ingatlah bahwa mengubah hidup Anda tidak berarti kesempurnaan Setiap hari adalah sebuah perjalanan dan bahkan hari-hari ketika Anda mandek dan frustrasi adalah bagian dari perjuangan untuk hidup yang lebih baik 4. Jadikan diri Anda hadiah Luangkan waktu untuk menghargai diri sendiri saat Anda menghadapi perubahan hidup Makan permen favorit Anda, pergi keluar atau masak sendiri makanan lezat Beli kaos, game video, atau hadiah lain yang sudah lama Anda inginkan Cobalah untuk mengingatkan diri sendiri bahwa Anda sedang dalam perjalanan dan siap untuk melanjutkannya Hadiahi diri Anda sendiri karena telah mengambil tantangan untuk meningkatkan kehidupan Anda Jika Anda juga stres, pijat atau minta pasangan Anda untuk memijat Anda Dan menjelaskan kehidupan Anda Saya akan menyelaskan kehidupan Anda Jika Anda menjelaskan kehidupan Anda